NU didirikan itu untuk mengantisipasi berkembangnya faham wahabi yang berketika itu berada di Saudi Arabia. Ulama kita mengutus satu komiti yang dinamakan Komiti Hijaz untuk mencegah supaya atarul Rasulullah, bekas-bekas Rasulullah, atarul sahabat, bekas-bekas sahabat tinggalannya di Saudi tidak dihancurkan oleh pemerintah yang kebetulan berfaham wahabi. Ketika kembali maka kemudian Komiti Hijaz ini berubah dibentuk kemudian namanya yaitu Jamayyah Nahdotul Ulama untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gerakan-gerakan itu masuk ke Indonesia. Sekarang ini justru bukan antisipasi sudah ada di Indonesia. Wahabinya ada bahkan ada HTI-nya bahkan ada juga gerakan-gerakan yang anak-anak kita dulunya tidak puas dengan gerakan yang kurang ekstrim dari NU kelompok FPI. Nah mereka kemudian juga memisahkan diri atau keluar dari kelompok NU karena menganggap NU kurang keras. Kurang padahal bukan kurang keras tapi NU bijak santun di dalam berjuang. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara lemah dan bijak antara lemah dan santun. Kalau soal pengaruh saya kira satu-satunya organisasi yang paling ditakuti di Indonesia ini ia adalah Nahdotul Ulama. Yang lain itu hanya puluhan ribu, paling banyak ratusan ribu. Kalau NU kan judaan. Jangan kentrea, dehem saja. Kalau NU juda itu orang gemeter semua. Nah ini yang tidak difahami ya. Tapi sekarang tantangan itu di depan kita. Bagaimana memahamkan ini kepada masyarakat. Kemudian juga negara. Ini juga harus dijaga. NU bukan hanya berjuang, berebut kemerdekaan. Tetapi juga menjaga, mengamankan. Baik dari kembalinya penjajah seperti terjadi ketika lahirnya resolusi jihad. Untuk menangkal kembalinya penjajahan. Yaitu yang kemudian ditetapkan sebagai hari santri. Dimulai dari fatwa hadratu syekh. Ini merupakan upaya NU untuk menangkal kembalinya penjajahan. Dan sekarang ini bukan tidak ada ancaman. Ada separatisme yang ingin memisahkan diri. Ada juga radikalisme yang ingin mengubah negara ini. Padahal negara ini sudah kita sepakati. Bagi kita NU, NKRI adalah harga mati. Sudah selesai. Karena NKRI ini hasil daripada kesepakatan. Oleh karena itu, saya menamakan negara ini negara kesepakatan. Melalui Pancasila sebagai titik temu. Sebagai kalimatun sawah. Undang-undang 45 sebagai kesepakatan. Ittifakat wataniya. Kesepakatan nasional. Ittifakat akhawiyya. Kesepakatan sama sudara sebangsa. Makanya Indonesia adalah negara kesepakatan. Ada yang menyebutnya sebagai darusuluh. Ada yang menyebutnya darul ahdi wasyahadah. Saya lebih suka menyebutnya darul mitah. Karena apa? Karena memang ada ayat yang berbunyi. Fa'ingkana bayinakum wabayinahum mitahkun fadiyatun musalamatun ila ahlihi. Jadi kalau ada antara kamu dan mereka non-muslim. Ada mitah kesepakatan. Hidup berdampingan secara damai. Maka tidak boleh ada yang dikorbankan. Kalau yang ada yang dikorbankan. Maka kalau diantara mereka ada yang korban. Kamu harus membayar diyat denda. Yang musalamatun ila ahlihi. Serahkan kepada keluarganya. Ini mitah. Kan Rasulullah di Madinah juga pernah membuat mitah Madinah. Karena itu kita harus menjaga dari upaya-upaya yang melanggar. Yang mukhalafatul mitah. Makanya ketika saya ditanya. Apa itu khilafah itu islami apa tidak. Saya bilang islami. Karena dulu ada khilafah Osmaniyah. Ada khilafah Abbasiyah. Tapi yang islami itu bukan hanya khilafah. Kerajaan juga islami. Sekarang ada kerajaan Saudi Arabiya. Al-Mamlaka Al-Saudiyah diterima. Ada Al-Mamlaka Al-Hashimiyah di Jordan diterima. Yang islami juga keamiran. Ada di Kuwait, Abu Dhabi, ada Qatar. Yang islami juga republik. Republik Indonesia. Republik Islam Pakistan. Republik Mesir. Republik Turki. Jadi kalau soal islami ya. Semua islami. Nah kenapa khilafah ditolak di Indonesia. Saya bilang bukan ditolak. Tapi tertolak. Kenapa tertolak? Karena mukhalafatul mitah. Menyalai kesepakatan. Kesepakatan kita republik. Makanya namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik. Kalau jadi khilafah kan enggak ada NKRI-nya. NK Khoi. Negara Kesatuan Khilafah jadinya. Padahal kita bilang NKRI itu adalah sudah harga mati. Tidak boleh diubah. Jadi hal-hal yang seperti ini. Yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu meteng-teng-meteng-teng. Ini urusan khilafah kayak mau perang beratayuda. Padahal sebenarnya kita tetapkan saja secara proporsional. Kenapa itu tertolak? Karena memang mukhalafatul mitah. Menyalai kesepakatan. Kerajaan juga tidak bisa. Mukhalafatul mitah. Keamiran juga tidak bisa. Yang muafakatul mitah adalah Republik. Selesai. Gampang sebenarnya. Tapi ini memang radikalisme intoleran. Ini sekarang berkembang. Bahkan sudah memasuki titik-titik yang bukan hanya dilakukan melalui dakwah. Tetapi sudah melalui gerakan-gerakan politik. Bahasa sekarang sudah politisasi. Dan menggunakan instrumen-instrumen politik untuk memenangkan gerakan-gerakan radikal dan intoleran di Indonesia ini. Ini merupakan bahaya yang kita hadapi, yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Disinilah NU itu harus muncul di depan. Dan kita akan sudah mengatakan dalam Yalalwatan itu Indonesia, negeriku, engkau, panji martabatku. Siapa yang datang mengancamukan binasa, ya karena akan berhadapan dengan NU. Terima kasih.